Ya, tapi itu dulu ya, lima tahun lalu ya saya. Tadi poin saya adalah ya sungguh-sungguh sedikit lah. Kemudian yang terakhir Pak Mahfud, saya baca tadi pagi di bentuk itu Satgas. Saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa. Ya, kok itu-itu juga. Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabianan. Ada di perpajakan itu. Ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Tidak masuk di akal saya itu. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close up kasus ini, close kasus ini. Secara halus mungkin. Tapi ya, adalah pertanyaan publik. Serius nggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh nggak Ibu MENKU? Kalau bisa, Satgas independen. Tim fact finding. Kalau mau pakai Satgas sekarang. Saya alergi dengan Satgas ini, banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Jadi, kalau sungguh-sungguh pemerintah, bentuklah Satgas independen. Mengapa? Ya, yang sumber masalahnya adalah anggota-anggota Bapak itu. Ketika Bapak bentuk Satgas, lalu mereka lagi diajak jadi anggota. Ya, saya nggak bisa. Kita ini lagi membangun optimisme. Membangun harapan. Oleh sebab itu, kalau ada kesungguhan, itu jalannya. Manakala tidak cukup, saya dukung tadi Pak Suding, Pak Ketua. Kita gunakan hak angket. Hak angket itu adalah hak Dewan. Pengusulnya bisa komisi, bisa gabungan anggota-anggota sekian banyak, lalu usulkan itu. Tapi mungkin tidak semua. Khusus yang 189 triliun itu. Saya masih ingat Ibu Menku berapa tahun silam kasus Bang Senturi. Hanya 6,7 triliun. Saya pikir waktu itu, wah, ini huge money. Waktu itu Ibu ya. Sekarang ini 189 triliun. Ditambah lagi yang lain-lain itu, 349 triliun. Luar biasa. Apabila kita sungguh-sungguh, hak angket adalah jalannya. Jalan menuju Indonesia lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sebentar, nanti gantian habis dari Pak Dede, nanti Pak Johan, baru Pak Jekyuli terakhir ya. Menarik, Pak Benko, kalau Pak Beni bicara, tadi sebelum rapat, memang kita ada diskusi, Pak, terkait apa yang mau dirapatkan pada sore hari ini, dan berharap rapatnya selesai. Bukan begitu, Pak Beni ya. Tapi ada hak angket yang akan dilakukan dan diusulkan oleh Pak Beni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.